Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Kali ini, kita mau meringkat film horror komedi yang berjudul Kuntilanak Ke... Film ini dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Mayato. Kita nontonnya di Disney Hotstar ya guys, linknya ada di deskripsi. Menceritakan tentang seorang penulis yang tiba-tiba didatangi hantu Kuntilanak Ke... ...setelah menerima tawaran membuat biografi dari artis Indra Depian. Bahkan nih, teman-teman terdekatnya pun juga ikutan diganggu. Dan parahnya, adik dari si penulis tiba-tiba hilang disembunyikan oleh hantu itu. Waduh, berdosa banget gak sih tuantu? Daripada lama-lama langsung aja kita mulai ya. Adegan diawali dari seorang penulis bernama Wesley yang sedang menulis novel. Maya lalu datang menggoda minta Sun. Bukannya Sun yang didapet, tapi si Maya malah dapet tabukan buku. Hmm, tuh. Maya lalu curhat jika tadi saat naik angkot, supirnya mirip sama dirinya. Apapun itu, obrolan mereka ini gak penting kok guys. Wesley kemudian mencari adiknya, Alice, karena sudah semalaman gak pulang. Saat Wesley pergi, laptopnya malah dimainin tuh sama si Maya. Wesley sendiri sedang menegur adiknya yang baru pulang. Dan ternyata semalaman nginep di rumah temennya. Wesley khawatir karena adiknya itu gak memberitahunya. Alice pun jadi kesal hidupnya diatur-atur. Karena ternyata, Wesley ini gak nginjinin Alice terjun ke dunia model yang diimpi-impikan Alice. Adegan beralih ke seorang mahasiswa bernama Momon yang entah gimana ceritanya nih, dia menjadi manajer artis. Dia mendapat telpon dari kliennya Indra Devian yang meminta dicarikan penulis hebat untuk menulis biografinya. Lalu datanglah Pak Jul, dosen yang ke** di sebelahnya, dan Momon pun mengejeknya. Saat keluar, Momon justru melihat dosennya yang cantik membahai, yaitu Bu Julia. Setelah ngobrol, di ending, Momon mendapat tamparan karena sudah bicara gak sopan pada dosen. Wesley mendatangi kosan Kevin yang kalau tidur nih, melebihi kebo tuh guys. Segala cara sudah dilakukan Wesley untuk membangunkan temennya itu. Tapi rupanya si Kevin hanya bisa bangun ketika mendapat notif SMS atau telepon dari cewek. Dan mengira kamarnya bocor, padahal itu tadi si Wesley yang nyiram. Beberapa saat kemudian, Momon mendatangi Wesley untuk menawarkan job menulis biografinya si Indra Devian. Tapi Momon berkata kliennya itu minta ditulis hal yang baik-baiknya aja. Sementara yang jelek gak usah, pencitraanlah ceritanya. Sebelum pergi, Wesley sempat mengerjai Momon dengan mengocok soda lalu meminta Momon membukakan penutupnya hingga... Gada angin gada badai, tiba-tiba beralih ke skin Maxi di kolam renang. Kita skip aja ya guys, karena Youtube rawan benet sekarang. Intinya di skin itu, Elise curhat sama temennya perihal kakaknya yang sangat protektif. Malam harinya, ketika Wesley mulai menulis biografi Indra Devian, saat sedang telponan, tiba-tiba ada keanehan di dalam kamarnya. Bola yang mantul-mantul sendiri, menggelinding sendiri, dan melayang sendiri. Bahkan itu bola bisa menyerang si Wesley. Lalu ada kunti di sampingnya. Pagi harinya, Maya yang sedang bersih-bersih melihat ada jejak kaki di lantai, padahal baru saja dipel. Setelah bersih, eh muncul lagi beberapa saat kemudian. Bahkan jejaknya semakin banyak tuh, padahal gak ada orang yang lewat guys. Maya pun mencoba berpikir positif dan gak mungkin siang-siang ada hantu ya kan. Lalu saat berbalik, eh ada kunti berambut lepek yang melotot. Tapi Maya malah memukulnya. Bahkan nawarin makan hingga berakhir main gendong-gendongan. Lucu nih si Maya. Kemudian Maya kabur ke kamar Elise dan menceritakan kejadian barusan. Tapi si Elise malah ketawa ngakak dan menyuruh Maya mengusir itu kunti aja. Suruh dia pulang. Kemudian meminta Maya keluar dari kamarnya. Saat hendak tiduran, Elise teriak karena ada kunti. Dan sekarang Maya yang mengejek Elise balik. Elise pun heran kenapa tiba-tiba ada kunti dikontrakan mereka. Pokoknya obrolan mereka nih bikin pusing lah. Gak bisa banget aku nyeritain jokes-jokes receh mereka. Kevin menceritakan job Wesley pada temennya, Dila. Tapi si Dila berkata jika Indra itu penjahot kelamon. Dan gosipnya banyak cewek yang jadi korban. Bahkan ada yang dirbun gara-gara patah hati. Kevin masih gak percaya. Masa iya sih artis begitu? Lalu Dila pamit pergi ke Perpus untuk menemui Rizka. Dan mencari buku novel horror. Rizka lalu mendapat telpon dari Elise yang pamit akan langsung pulang saja. Kemudian Dila datang memberitahu Rizka tentang novel horror baru yang dia temukan. Judulnya, Kau akan metong terpotong menjadi... Eh, salah guys. Judul sebenarnya, Kau akan metong terpotong menjadi 13. Lalu tiba-tiba, Dila berubah jadi pocong. Rizka pun segera kabur. Dan tak berapa lama, kejadian barusan ini terulang lagi. Seperti, yaa, adegan-adegan Nayat tuh seperti biasanya. Tapi, kali ini, si Rizka lah yang berubah jadi kuntilanak. Yang membuat Dila shock setelah mendapat telpon dari Rizka yang asli. Di kontrakan Elise, Maya yang asik-asik selebeu tidur ngorok, malah didatangi sama kunti. Gendulah si Maya yang membuat kunti itu kabur. Kemudian, muncul lagi dan ternyata itu hanyalah mimpi guys. Tapi seperti biasa, mimpi di filmnya Bang Nayatuh itu kan berkali-kali sampai kita pusing. Esok harinya, si Kevin dan Wesley mendatangi kontrakan Dila yang berkata mendapat teror dari kuntilanak. Dan mengira mungkin itu ada hubungannya dengan biografi yang sudah Wesley tulis. Dila pun berkata Wesley gak seharusnya langsung menerima orderan. Apalagi dari Momon yang suka ketawa-ketawa sendiri. Maya yang baru bangun tidur melihat Elise minum air banyak sekali kayak orang setahun gak minum tuh. Maya pun datang mendekat dan menegur lalu bercerama. Sampai si Elise muncratin itu air ke wajah Maya. Dan karena airnya habis, Elise menyuruh Maya mengambilkan air lagi. Tapi saat Maya pergi, dia malah tabrakan dengan Elise yang asli dan benar. Elise yang tadi itu ternyata adalah kuntilanak. Dila curhat sama Rizka kalau yang dia lihat di perpus itu hantu. Tapi si Rizka gak percaya. Dan tiba-tiba berubah jadi kunti. Sementara si Rizka yang asli lagi pake oven, malah melihat pocong ada di dalam oven. Ngapain tuh si poci disitu? Kira-kira rasa pocong panggang itu kayak gimana ya guys? Kevin yang lagi rebahan baca buku juga melihat penampakan dan diganggu sama kunti. Wesley yang lagi kencang malah diganggu sama pocong. Dia pun lari dan akhirnya tabrakan sama Kevin. Rizka juga tabrakan sama Dila. Mereka pun berdebat karena beda pendapat. Si Dila berkata hantu itu kuntilanak. Tapi Rizka malah kekeh jika itu pocong karena ada bungkusnya. Mereka mengakhiri perdebatannya dengan cara ingin membuktikan sendiri apakah itu pocong atau kunti. Lalu tabrakan dengan geng cowok-cowok. Mereka berempat tentu saja beda pendapat. Karena sepengeliatan mereka juga beda. Dila dan Kevin sangat yakin itu kunti. Sementara Rizka dan Wesley juga yakin itu poci. Kenapa mereka gak mikir jika setannya ada dua ya? Hmm sangat diluar nurul. Saat mereka bertiga ninggalin Wesley, Wesley akhirnya melihat kunti asli. Sementara di tempat lain, Momon yang baru bangun juga didatangi sama hantu itu. Dan Momon malah baca durmo. Kemudian Wesley menelpon dan mengaku diteror kunti. Momon pun juga berkata hal yang sama. Wesley meminta ketemuan untuk membahas perihal biografi si Indra Devian. Maya yang lagi asik telponan dengan telpon. Merasa ada bayangan yang lewat. Tapi dia mencoba gak peduli sampai akhirnya melihat vas bunga berjalan sendiri seakan punya permen kaki tuh. Dan muncullah kunti secara tiba-tiba yang membuat Maya sepontan memukulnya. Memukul kunti berkali-kali. Saat Maya kabur ketakutan, dia bertemu Elise yang mau berangkat kuliah dan meminta Elise libur kuliah aja karena dirinya takut sendirian dikontrakan. Tentu saja Elise menolak. Di toilet kampus, Kevin yang lagi buang air tiba-tiba didatangi sosok wanita yang memberikan foto di mana ada nomor HP di belakangnya. Entah kenapa si Kevin kemudian menggeliat kesurupan hantu wanita yang bernama Nadia itu. Bahkan menggoda dan meminta Wesley yang baru datang agar jangan melanjutkan menulis biografi Indra Devian jika tidak ingin menyesal. Setelah memberikan foto itu, si Kevin yang kesurupan meminta Wesley menghubungi nomor Vina yang ada di balik foto. Dan sekali lagi memperingati Wesley untuk hati-hati jika tetap nekat melanjutkan penulisannya. Kemudian, Kevin sadar. Malam harinya, mereka berdua kebingungan apa maksud dari peringatan itu. Kevin lalu menyarankan Wesley agar menelpon nomor yang ada di balik foto tersebut. Kemudian, Kevin melihat ada Mbak Kunti di samping Wesley. Sementara si Wesley malah melihat Pochi di samping Kevin. Intinya mereka berdua sama-sama melihat penampakan guys. Tapi jenis hantunya beda, sebelum akhirnya si Mbak Kunti muncul di tengah-tengah mereka. Tengah malam, saat Dila dan Riska tidur bareng, Riska beranjak dari tempat tidur. Setelah dia pergi, seperti kebanyakan orang Indonesia nih, pada umumnya, yang terbiasa dengan guling. Kadang tanpa sadar menjadikan teman sekamarnya sebagai guling ya kan. Nah, si Dila pun demikian guys. Dan dia kaget ketika sadar itu Mbak Kunti, bukan Riska. Wesley akan menginap di kontrakan Kevin. Saat baru sampai di sana, si Wesley gak sengaja menutup pintu hingga si Kunti kejedot. Riska entah kenapa malah berjalan ke kolam renang dan akhirnya diganggu sama Kunti. Sementara si Wesley yang melanjutkan tulisannya tentang biografi Indra Devian, tiba-tiba didatangi oleh Riska yang menawarkan pijatan. Lalu saat akan berciuman, eh si Riska malah berubah jadi Kunti. Dan ternyata itu hanya mimpi. Kevin pun menegur sikap Wesley yang aneh karena anunya berdiri. Saat Kevin sikat gigi, dia didatangi bahkan dibantuin sama Kunti. Baik banget ya tuh Mbak Kunti. Pagi harinya, Wesley lagi-lagi diganggu sama Kunti. Pokoknya mereka semua ini diganggu habis-habisan gitu guys. Elise, Riska, dan Dila juga merasa stres karena terus-terusan diteror sama itu hantu akhir-akhir ini. Kevin mulai diganggu lagi. Saat tidur santui di sofa, telinganya ditiup, kakinya dikelitik. Sampai akhirnya si Kevin menendang itu Kunti. Ma'am tuh. Lalu saat melihat penampakan Kunti di dekat pintu, Kevin menjekiknya. Wesley yang baru saja masak mie terheran-heran sama tingkah Kevin yang aneh. Kembali ke Elise and the Gang yang lagi ada di kontrakan Dila. Elise yang ada di kamar tiba-tiba didatangi Kunti. Sementara Dila dan Riska tengah membicarakan Elise yang sangat berbakat di dunia modeling. Tapi malah dilarang sama kakaknya. Saat asyik ngobrol, mereka malah mencium bau kering. Kemudian saat mendengar teriakan, mereka segera menuju ke kamar tapi pintunya terkunci. Giliran bisa dibuka, Elise tiba-tiba hilang dan hanya sisa tasnya aja. Mereka pun langsung menghubungi Wesley. Kevin kaget karena mengetahui Elise diculik Kunti. Mereka pun bingung harus ngapain. Lalu, Kevin menyarankan agar menghubungi nomor di foto. Momon yang lagi asyik ngopi juga didatangi sama Kunti dan Poci. Malam harinya, Wesley, Kevin, Dila, dan Riska menemui Vina. Dan bertanya tentang Nadia yang ternyata adalah sahabatnya. Saat menunjukkan foto dan memberitahu Vina jika Nadialah yang sudah memberikan foto dan nomornya, Vina justru mau pergi dan meminta maaf karena gak bisa bantu. Wesley dan teman-temannya memohon meminta tolong. Mereka hanya ingin tahu info tentang Nadia dan masalahnya sangat rumit kalau dijelasin. Vina pun bercerita jika beberapa waktu yang lalu si Nadia hamil anaknya Indra Devian. Tapi artis itu gak mau tanggung jawab dan hanya memberikan uang 20 juta. Intinya si Nadia curhat pada Vina kalau dia akan membongkar kebusukan Indra. Biar citranya hancur. Semacam ingin diviralin gitulah. Tapi si Vina berkata jangan karena Indra adalah artis besar dan bukan kaleng-kaleng bahkan punya backingan yang kuat. Jika Nadia maksa untuk go publik membongkar aib si Indra bisa jadi nanti justru orang-orang yang akan balik menyerang Nadia. Karena si Indra punya kuasa dan dia bisa melakukan apapun dengan uangnya. Vina justru menyarankan agar Nadia melakukan istroba saja dengan tujuan menghilangkan aibnya. Nah selama proses itu si Nadia ketakutan dan kesakitan sampai akhirnya dia meninggoy. Vina meminta maaf karena gak bisa bantu lebih banyak lagi dan akhirnya pergi meninggalkan si Wesley and the gang. Dila yang kebelet mengajak Rizka untuk nemenin ke toilet. Tapi di toilet mereka malah diganggu lagi sama si Kunti. Mereka pun menemui Momon dan menceritakan kisah tentang Nadia dan Indra. Wesley berkata jika Kunti yang malang itu gak ingin dirinya menulis biografi Indra Devian hanya kebaikannya saja. Karena semua itu bohong. Momon yang juga mendapat teror belakangan ini mulai pasrah juga dengan apa yang akan mereka lakukan. Bahkan dia gak peduli jika dipecat jadi manajer artis. Yang penting itu hantu gak mengganggunya lagi. Sore harinya Wesley, Kevin, dan Momon malah berniat mau mindahin kuburannya si Nadia. Agar arwahnya tenang. Kemudian mereka melihat dosen mereka Pak Jul yang sedang menggoda Bu Julia dan berujung penolakan. Wesley dan Momon kembali menemui Vina dan meminta kejelasannya lagi lebih detail. Karena mereka ini terus-terusan diganggu sama Kunti Lanak Nadia. Meski Wesley sudah berhenti menulis biografi Indra Devian. Mereka juga meminta tolong untuk nunjukin kuburannya Nadia. Tapi si Vina menolak. Karena permintaan terakhir Nadia yang sudah gak punya siapa-siapa lagi. Meminta Vina agar jangan memberitahu kuburannya pada siapapun. Tapi mereka yang terus mendapat teror. Merasa Nadia ini minta dikubur secara layak di tempat pemakaman umum. Dan mereka pun niatnya hanya ingin meminta maaf saja. Sekaligus ingin meminta si Kunti agar mengembalikan adiknya Wesley. Akhirnya Vina pun bersedia mengantar. Dan malam harinya saat Vina mengantar Wesley, Kevin, Momon, Dila, dan Rizka menuju kuburannya Nadia yang letaknya di tengah hutan. Mereka malah melihat penampakan yang ternyata adalah Pak Jul. Dosen mereka yang sedang bertapa di pohon keramat meminta ilmu pelet untuk menaklukkan hati Bu Julia. Rupanya tepat di pohon keramat itulah Nadia dikubur. Saat mereka mau menggali kuburan, pohon-pohon bergerak dan muncullah penampakan. Seakan gak ingin mereka menggali kuburan itu, dan ya akhirnya mereka kabur. Karena sebenarnya yang Nadia inginkan bukanlah kuburannya dipindah. Melainkan Wesley tetap menulis biografi Indradevian. Namun bukan cuma kebaikannya aja yang ditulis. Tapi keburukannya juga, alias harus menulis biografinya secara jujur. Saat kembali ke kontrakan, Wesley mencoba mengikuti penampakan Kunti. Dan ya gak ada apa-apa guys. Beberapa hari kemudian, hantu Nadia mendatangi Vina. Vina meminta Nadia agar jangan mengganggu mereka lagi dan menyuruh mengembalikan Elise. Di kontrakan Wesley, Kevin yang datang menyemangati Wesley dan sangat yakin jika tulisannya tentang biografi Indradevian itu pasti bakalan pecah dan viral. Karena sudah mengungkap kebenaran tentang artis tersebut. Dan Wesley nantinya pasti akan diliput dan akan menjadi saksi. Tapi si Wesley masih merasa sedih karena adiknya belum kembali dan gak peduli dengan semua itu. Tiba-tiba Elise datang dan terharu mendengar kakaknya sangat khawatir. Maya pun datang ikut nimbrung di tengah-tengah keharuan mereka. Adegan berakhir dengan Kunti Lanak yang kesurupan pocong hingga si Kunti sekarang melompat-lompat. Sangat-sangat membangunkan sekali ya pemirsa. Oke sampai ketemu di video berikutnya dan bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.